Halo, kembali lagi di Ridista. Sesuai yang gue bilang di video sebelumnya, kali ini gue mau bahas motor listrik Charge Anoa. Kalau kalian belum kenal merek Charge, kalian bisa cek video sebelumnya di mana gue bahas lebih lengkap. Jadi ini motor kedua dari Charge yang kita bahas, dan buat yang baru mampir, langsung subscribe ya, biar nggak ketinggalan motor yang ketiga. Sebenernya ketiga motor Charge ini gue udah berkali-kali ketemu di jalan, tapi yang paling gue sering lihat tuh yang tipe Maleo yang kita bahas di video sebelumnya. Yang kita bahas hari ini, tipe Anoa. Buat yang belum tau, Anoa adalah kerbau asli Sulawesi yang statusnya punah. Saat kita rekam video ini, harganya 46 juta OTR atau on the road, artinya sudah termasuk biaya urus STNK, plat nomor, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat di website-nya, ini keterangannya 32 juta. Jadi 32 juta itu motornya aja, belum termasuk baterai dan charger. Jadi kita harus berlangganan atau ibaratnya sewa, baterai 1, dan chargernya untuk Rp350.000 per bulan. Kalau mau beli motor, plus baterai 1, plus charger itu Rp46 juta, dan kalau mau nambah baterai, satu baterainya harganya Rp15 juta. Kalau kalian ragu sama motornya, charg sediain layanan sewa untuk yang tipe Anoa ini Rp1.290.000 per bulan. Kelihatannya mahal ya, tapi kalau kita bagi 30 hari, itu jadi Rp43.000 per hari. Sebagai perbandingan, semolis singkatan dari sewa motor listrik paling murah Rp40.000 per hari. Dan itu untuk sewa motor yang harganya setengah dari charg Anoa. Kalau kalian cuma pengen cobain motornya sebentar, charg juga sediain layanan test ride tinggal daftar di website mereka. Charg Anoa menggunakan baterai dari Cat L, jadi kualitasnya nggak usah diragukan lagi. Nggak tahu Cat L itu apa, udah gue jelasin di video sebelumnya. Habis video ini ditonton ya. Jadi motor ini didesain sebagai motor kurir. Di bagian depan dan belakang motornya bisa dipasang box, tapi tetap bisa dipakai buat boncengan ya. Dan karena itu, pertama motor ini dibekali tempat untuk 2 baterai yang pastinya removable atau bisa dilepas. Satu baterai speknya 60V 45Ah. Kalau kalian pakai 2 baterai, charg Anoa bisa menempuh jarak hingga 200km. Untuk ngecas 1 baterai, memperlukan waktu 5 jam dari 10% sampai full. Dan kalau perlu lebih cepat, charg sediain fast charger yang bisa ngecas dalam 3 jam seharga Rp3.000.000. Chargernya full bahan besi dan ada kipasnya buat bantu buang panasnya, kayak kipas prosesor di komputer ya. Dan seperti di motor charge sebelumnya, disarankan listrik rumah minimal 1300VA untuk ngecas motornya. Setiap baterai juga ada indikatornya, jadi kita bisa cek persentase baterainya tanpa perlu nyalain motornya. Seperti baterai VRK1 yang pernah kita bahas. Kedua, motor ini beratnya 135kg. Sebagai perbandingan, charg Maleo yang kita bahas sebelumnya itu beratnya 85kg. Artinya, charg Anoa ini akan lebih stabil saat bawa bobot. Nah, biar kuat bawa banyak barang, motor ini dibekali dinamo hub drive BLDC dengan power 4kWh atau 4000W, dengan torsi 171Nm dan top speed 90km per jam. Seperti motor listrik lainnya, motor ini juga ada 3 mode kecepatan. Mode 1 atau mode Eco cocok buat kalau lagi macet, mode 2 cocok buat sehari-hari, dan mode 3 kalau mau ngebut. Ganti mode-nya bisa dalam kondisi kita lagi jalan ya. Dan tombol merah di atasnya ini buat aktifin dinamonya. Jadi kalau posisinya ke atas, kalau kita gas throttle-nya, dinamo nggak akan muter. Kayak mode netral. Ban depan dan belakang menggunakan ban tubeless, ukuran ban depan 100x80 dengan velg ring 16 atau 16 inch. Ukuran ban belakang 110x80 dengan velg ring 14 atau 14 inch. Uniknya, velg belakang ini terpisah dari dinamo. Jadi kalau kita perlu ganti ban, nggak perlu copot dinamonya. Soalnya hampir semua motor listrik yang pernah gue bahas, dinamonya tuh nyatu dengan velg. Rem depan dan belakang menggunakan cakram atau disk brake dengan teknologi CBS atau Combined Braking System. Artinya kalau kita rem depan, rem belakang juga ikut kerja dan sebaliknya. Piringan depan ukuran 24 cm dan piringan belakang 18 cm. Suspensi depan menggunakan telescopic dengan travel 8 cm. Dan suspensi belakang menggunakan monoshock absorber dengan travel 6 cm. Dan uniknya lagi, motor ini standar sampingnya ada 2. Ya, di kiri ada, di kanan juga ada. Buat apa? Jujur, I don't know. Kalau ada yang tahu, taruh di komen ya. Dimensi motornya kurang lebih segini. Pastinya lebih besar dibanding charge Malleo yang sebelumnya. Charge Anoa ini tinggi jognya 76 cm, wheelbase-nya 1365 mm, dan ground clearance-nya 145 mm. Semua lampu di Charge Anoa menggunakan lampu LED. Ada colokan USB buat nge-charge HP, dan di bawahnya ada tempat buat naruh HP-nya. Di bagian tengah ada gantungan, dan sebelah kanan ada kontak kunci. Selain bisa pakai kunci biasa, kita juga bisa pakai remote keyless untuk nyalain dan matiin motornya. Justru remote ini juga bisa dipakai untuk buka jog, dan di bawah jog ini lokasi baterainya. Terakhir, untuk dashboardnya, ini sama seperti yang Malleo. Selain ada indikator persentase baterainya, justru ada indikator sisa jarak yang bisa kita tempuh. Jadi nggak perlu ragu lagi kira-kira kita masih bisa jalan berapa jauh. Oke, gitu aja kali ini. Kalau kalian suka konten seperti ini, like videonya, subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Kalau kalian mau nonton video sebelumnya, gue taruh link-nya di deskripsi. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax